Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya lawla anhadana Allah Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdu abdimu antarifim Bi sudiqil yaqin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'antu Hingga ngolah harmati para alim Para kiyai, para asadid Asadidah, orang sesepung, bini sepung, tokam masyarakat Hingga ngkaulah hormati Petugas pecatat nikah kecamatan arahan Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Wabil khusus bapak-ibu tuan rumah Kang Alhamdulillah Injing Sabu Niking Undam Gulaklan Panjadangan Sami Dalam acara Akdun nikah ingkang putri Saking bapak wasnotok, ibu daniyah ingkipuniko Kalimatus sa'adiyah, kang bade dinikahkan Kalian sederek castoni Moga-mogia pernikahan puniki benjang Dados keluarga kang sakinah Gang den idamakan Datang setiap keluarga Ing dalam kehidupan Gulaklan Panjadangan Sami Sekedar gulang ngelingakan Datang calon-calon pengantin puniki Bahwasane Dulu kalian pernah menyatakan Aku pinang engkau dengan bismillah Berulang kata ini Diucap oleh anak-anak muda kita Zaman sekarang Jangan pernah percaya Ketika belum berhadapan dengan kepala KUA Karena ucapan itu bisa jadi Hanya sekedar basa-basi di dalam kehidupan Tapi ketika engkau sudah menghadap wali Ketika engkau sudah menghadap kepada kepala KUA Maka ku pinang dengan bismillah Sekarang menjadi sebuah kenyataan Di dalam kehidupan Ucapan yang begitu sederhana Tapi begitu dalam maknanya Untuk menciptakan keluarga yang sakinah Karena semua kehidupan ini Berawal dari Allah SWT Bersumber dari Allah SWT Dan karena Allah SWT Sampai kepada titik Tujuan kita membangun rumah tangga Adalah sebagai bentuk pengabdian kita semua Kepada Allah SWT Maka ungkapannya Sangat simpel Ku pinang engkau dengan bismillah Jadi pokoknya ngulati youtube Ku beka apa jekang judulnya Ku pinang engkau dengan bismillah Ucapan yang sederhana Tapi ketika dimaknai satu persatu Dari kalimat Bismillahirrohmanirrohim Aku pinang engkau Wahai kalimat usadiyah Untuk diriku Jarekan kastonin Mau Sekarang adalah sebuah pembuktian Di dalam kehidupan Sesaat lagi Kita akan menyaksikan Sebuah transaksi kehidupan Kulaklan panjenangan sami Yang mana nikah itu Adalah sebuah akdun Di dalam koedaf ini dijelaskan Annikah wa akdun Nikah itu adalah akan Transaksi Dimana dari transaksi ini Apa tujuannya adalah Iba'atul wat'in Yang diperbolehkan Seorang laki-laki Mempergauli seorang Perempuan Setelah adanya transaksi Ijab dan Qabul Dan ijab Qabul ini Diawali dari kalimat yang simple Bismillah Bikana Makana Biyakunu Mayakunu Ketika diterjemahkan Bismillah Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dalam terjemahan kita Sering menemukan Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut Nama Allah Yang maha pengasih Penyayang Kalimat ini Ketika belum ada sisipan Ini belum jelas Atas nama Allah Dengan nama Allah Yang maha pengasih dan Penyayang Atas nama si'a Yang gagah berani Maksudnya apa? Atas nama si'a Yang gagah berani Tanpa sebuah sisipan Itu tidak ada makna Tapi ketika di ucapkan Atas nama si'a Yang gagah berani Saya datang Berarti Kedatanganku Didampingi oleh si'a Yang gagah berani Maka ketika di ucap Dengan nama Allah Saya duduk Dengan nama Allah Saya makan Berarti Makanku Karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala Dudukku Karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala Hidupku Adalah karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk kepada Sebuah titik Nikahku Adalah berniat Karena ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kunci kalian Untuk membina Keluarga yang Sakina Kenapa Ajakkan Sakina Orama wadah Orama rohmah Karena titik awalnya Keluarga itu Sakina Kenapa bisa Sakina Karena kunci mawadah Harus kalian pegang Ketika mawadah itu Habis Allah sudah Mempersiapkan Rahmatnya Dalam kehidupan Keluargamu Maka kunci Dari segalanya itu Adalah Bismillah Kana makana Bismillah Yakunu mayakunu Maka titik Dalam Membina rumah Tangga Yang Sakina Adalah Berawal Dari Bismillah Dengan Nama Allah Aku melakukan Pernikahan ini Dan bertujuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Labuhan Keluarga ini Akan aku Bawa Berarti Titik ujungnya Adalah Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Engkau Wahai Para suami Menyayangi Istrimu Bukan karena Cantiknya Kenapa Karena kecantikan Itu suatu saat Nanti akan Habis Tapi ketika Engkau Mencintainya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Tidak akan Pernah Habis Di dalam Kehidupan Ketika Engkau Para istri Mencintai Suamimu Karena Banyak Mendapatkan Keuangan Karena Banyak Mendapatkan Rizki Rizki Suatu saat Nanti Bisa Tertutup Di dalam Kehidupan Ketampanan Akan Habis Di dalam Kehidupan Kecantikan Akan Musnah Di dalam Kehidupan Tapi Ketika Engkau Membina Keluargamu Atas Dasar Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Akan Pernah Berakhiran Dan Tidak Akan Pernah Menemui Kekecewaan Kekecewaan Di dalam Kehidupan Karena Tujuannya Adalah Menuju Allah Subhanahu Wa ta'ala Kenapa Manusia Sering Kecewa Di dalam Keluarga Karena Yang Kau Bayangkan Adalah Kenikmatan Membangun Rumah Tangga Bukan Hanya Kenikmatan Yang Akan Kau Dapatan Tapi Kesengsaraan Dalam Kehidupan Mengapa Karena Durasi Kebahagiaan Manusia Itu Sangat Pendek Dibanding Dengan Durasi Kesengsaraan Kehidupan Maksud Singaran Sengsara Kului Lawas Ketimbang Senang Dalam Hal Apa Dalam Hal Apapun Singaran Senang Ikum Sedela Sing Lawas Masjid Bleh Nake Masjid Bawa Bleh Nandel Sok Delengah Kan Pengen Tuku Motor Nyelengi Akhirnya Kuat Tuku Motor Alhamdul Bahagia Senang Due Motor Pirang Dina Rong Dina Telung Dina Lawas Rong Minggu Setelah Senang Minggu Iku Ilang Apakan Anak Tinggal Kari Susah Jagat Tengai Wengi Motor Kudu Dianjing Akan Motor Blok Kudu Diba Iya Pengantin Barikan Mis Lawas Bakas Nganyar Pengantin Baro Bakas Singlawas Pengantin Bahagia Bahagia Ketika Engkau Menikah Ketika Engkau Akan Nikah Pirang Wulan Bahagia Wulan Rong Wulan Setahun Rong Tahun Singlawas Singlawas Kan Larati Nih Ngal Dina Ngelus Ngelus Gada Bila Ilaha Ilaha Bukat Kita Mbeli Mekon Mekawinku Jadi Durasi Kesengsaraan Kehidupan Itu Ternyata Lebih Panjang Daripada Durasi Kebahagiaan Maka Untuk Memperpanjang Durasi Kebahagiaan Ini Sandarkan Semua Kehidupan Kita Berawal Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bertujuan Untuk Mengabdi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Seorang Suami Menjaga Istrinya Bukan Karena Istrinya Bukan Karena Kecantikannya Bukan Karena Keturnanya Tapi Karena Kewajiban Yang Dipebankan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Apapun Yang Terjadi Ini Pengabdianku Dengan Allah Tidak Ada Urusan Dalam Kehidupan Ini Seorang Istri Mengabdikan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Menghormati Laki Tuduh Karena Laki Pinter Makaya Tuduh Karena Laki Hebat Tapi Karena Perintah Gusti Allah Nalikane Menghormati 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 Pegel Jadi Pegel Karena Menghormati Kebagusan Saking Laki Disugui Wedang Beli Dinung Ya Dugal Ya Kenapa Karena Kamu Berharap Suamimu Memuja Dirimu Sawisi Ngelung Akan Wedang Akhirnya Wedang Beli Dinung Yang Groto Gawek Gawek Orat Dinung Nung Acan Ngun Emang Mana Mana Ya Kan Nyukui Mangan Beli Dipangan Ya Tugal Mangan Ditawani Waya Bengi Malah Bebalik Ngalor Ya Nemen Bisan Loh Kenapa Karena Pengabdianmu Selama Ini Ingin Mengarapkan Kebaikan Dari Para Suami Jadi Dipikiri Tugas Kita Mbak Tining Laki Sing Ngongkon Gusti Allah Sing Nyadat Gusti Allah Sing Bayar Gusti Jadi Tidak Tidak Urusan Dengan Suami Buk Kita Tugas Tugas Dinung Shrok Beli Dinung Tekinung Dewak Ya Ya Ada Muri Bikiran Disugui Mangan Beli Dipangan Mangan Maning Lemuk Ukuran Nekah Ya Yang Disugui Mangan Beli Dipangan Pikiran Disugui Nginung Beli Dinung Pikiran Disugui Ya Kon Turu Beli Gelem Turu Pikiran Setruk Mesetruk Dewak Ya Jadi Lakukan Pengabdianmu Di dalam Kehidupan Ini Karena Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Diniati Dengan Lillahi Ta'ala Maka Yakin Tidak Akan Pernah Ada Sakit Hati Tidak Akan Pernah Ada Rasa Sabe Tidak Akan Pernah Ada Untuk Berhenti Menghormati Para Suami Sebaliknya Suami Haris Memberikan Pengertian Kepada Istri Ini Adalah Titipan Allah Subhanahu Wata'ala Allah Menitipkan Kalimat Sa'diyah Untuk Diriku Arap Model Apa Bagian Kayak Apa Kuhun Rabine Kita Titipan Gusti Arap Tekopini Arap Tekurusi Semati Matine Dewak Jadi Masa Kudutip Paten Yorah Semunuh Rewele Rewele Itu Adalah Sifat Dasar Dari Seorang Perempuan Memang Watak Singkanan Karena Baka Wanglanang Turunan Bapak Adam Baka Wadon Turunan Ibu Hak Ya Maksudnya Ngomong Adam Adam Mengapa Mingkem Mingkem Adam Tapi Ngomong Hak Mengapa Mingkem Singkanan Berarti Gun Ngomong 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 Lanang Ngomong Lanang Kuming Kaling Ngirit Sang Kemeku Takone Sing Baladesa Baka Takone Siji Jawab Siji Bola Lanang Beli Kaja Wadon Sing Pasar Nanjak Habit Bawa Larang Sepliki Larang Wong Edan Wong Edan Bia Iyayai Ngamakan Sing Lanang Kutu Ake Maklum Ketika Wadon Ngomong Kenapa Yang berjibaku 24 jam Dalam kehidupan Rumah tangga Siapa Adalah Seorang Istri Laki-laki Tekam Mangan Kari Kopsing Masak Sapa Iya Hormati Saya Sebagai Laki-laki Biyong Diormati Apa Saya Adalah Kepala 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 Dasira Kenapa Karena Rumah tangga Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Wilayah Bagian Arahan Adalah Tujuan Brian Urib Kenapa Ya 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 Lanang Tekang Gawa Alu Lumpang Melarat Bareng Makaya Bareng Makanya Begitu Sugih Kawinan Maning Sunnah Rasul Kampleng Dasy Tujuan Maksud Maksud Tanah Jawa Makanya Bareng Awit Larat Wayes Sugih Kawinan Maning Adalah Sebuah Pengkhianatan Dalam Kehidupan Nah Serong Kaken Sing Tua Terutama Ini Yang mulai Pengen Doble Doble Ya Yang Percaya Pengantin Anyar Melaku Pengen Gandengan Dodok Pengen Niring Niring Masih Anyar Ya Pengantin Baru Serok Pengantin Baru Dodok Rada Niring Niring Kepok Kinar Pankamin Anak Uwes Aja Pendelak Pendelik Apaan Boru Boru Melaku Gandengan Yang Bakam Laku Sapa Ngarep Sapa Nguri Lagi Demenan Awas Nok Awas Nok Ya Ong Tem Oway Tua Boru Boru Awas Nok Rabini Tiba Bebalik Bukan Kita Menolongi Sapa Nege Matanya Mana Mana Bakam Laku Ya Bang Baru Adalah Sebuah Kewajaran Dodo Pengen Iring Iringan Pengantin Bari Boru Iring Iringan Singla Nang Rada Parak Nong Kepok Abang Genggut Ya Ini Di dalam Kehidupan Maka Maka Ketika Kulak Lantan Dengan Samir Berawal Dari Bismillah Tujuan Kita Hanya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ketika Kupinang Engkau Dengan Bismillah Maka Tujuan Norma Kehidupan Keluarga Berawal Dengan Allah Bertujuan Untuk Menuju Ridho Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ridho Allah Sinti Dengkapi Gusti Allah Weng Wadun Sewat Penca Penca Dengkuyul Kenapa Jakan Gemuyub Karena Aku Melihat Makhluk Allah Yang Begitu Hebat Jadi Weng Wadun Sewat Dengkapi Makhluk Gusti Allah Maksud Jakan Bayangin Singawit Esok Perungat Perungut Perungat Perungut Napsu Umbang Umbang Ya Allah Hebat Temen Sampian Gawih Makhluk Model Kayak Ini Akhirnya Dugal Berlinder Orang Adalah Sebuah Kehebatan Gusti Allah Singkat Gusti Allah Hebat Gawih Wadun Model Kayak Ini Sewat Singawit Esok Tekan Sore Blintok Baterainya Tambah Sore Tambah Andeng Baterain Lamun Gawian Cina Keremek Penyan Penyan Pencas Pencas Perat Perat Ya Apa Orang Nyeribut Nyeribut Dacan Ngomong Kau Si Enak Tinggal Kari Mangan Kop Kita Pegel Utang Beras Kita Seluruh Langu Kita Singgab Jangan Kita Kader Kari Kop Kaki Ribut Baik Orang Rencet Dacan Sore Gawian Cina Potel Ambe Kayak Ini Supaya Aja Dugal Pandang Itu Adalah Mahluk Allah Alhamdulillah Ya Allah Sampian Gawian Makhluk Kita Model Kayak Alhamdulillah Iyalah Tambang Angguran Sekalian Takon Gusti Masih Gawian Sampian Model Kayak Begitu Malekat Jawab Alhamdulillah Saya Kebagian Yang Limited Edition Gusti Allah Beli Nyi Dac Maning Menusa Model Kayak Kini Ketika Yang Kamu Pandang Di Dalam Kehidupan Adalah Menuju Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Maka Disitu Mawadah Rasa Cintamu Semakin Hari Semakin Kuat Semakin Hari Semakin Kencang Dan Ketika Mawadah Itu Habis Jangan Pernah Takut Allah Sudah Mempersiapkan Rahmatnya Di Dalam Keluarga Kadang Kenapa Keluarga Kopegatan Biasa Mawadah Rasa Cintanya Itu Habis Rahmati Gusti Allah Durung Teka Tembari Masih Demen Jadi Demen Apaan Jadi Mawadah Itu Habis Kenapa Beli Pegatan Melas Tidak Tidak Kaya Konon Konon Kasih Ngempani Kita Kaya Konon Konon Kasih Ngurusi Kita Sekini Mola Beli Bisa Drep Dibli Bisa Dan Ketika Ketika Rasa Cinta Habis Jangan Pernah Takut Allah Sudah Mempersiapkan Rahmat Di Dalam Kehidupan Makan Bismillah Adalah Kata Kunci Untuk Menjadikan Kulaklan Panjenengan Sami Bisa Membangun Keluarga Yang Sakinah Berdasarkan Tuntunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Kini Beli Perlu Suwe-swe Karena Acara Khotban Nikah Ya Sebagai Awal-awalan Mbak Baka Pengen Tutuk Nanti Saksikan Malam Senin Live Streaming Di Channel Hasan Wahyudin Channel Acara Apa Sama Acara Pernikahan Tapi Bukan Khotban Nikah Judul Apa Judul Kupinang Engkau Dengan Bismillah Ini Has Wahyudin Channel Gati Gati Youtube Gati Subscribe Subscribe Kone Neku Alhamdulillah Alhamdulillah Kurang Lampung Saking Gula Nyewon Agung Ini Punggap Unten Bilih Unten Kelebatan Nata Nabi Kekurangan Saking Ungkapan Kula Awal Sampai Tekang Akhir Bila Bila Hidayah Wa Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai